selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan mengerjakan latihan soal bahasa Indonesia kelas 2 sekolah dasar, tema 5, subtema 1 pengalamanku di rumah berilah tanda silang pada jawaban yang paling tepat ungkapan permintaan maaf berikut yang tepat adalah A. Sudahlah, tak perlu kamu meminta maaf B. Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu C. Nina, aku minta maaf karena telah mematahkan penggarismu jawaban yang benar adalah C. Nina, aku minta maaf karena telah mematahkan penggarismu kamu harus meminta maaf saat A. Memecahkan piring B. Membantu adik mengerjakan PF C. Berbagi makanan ringan dengan kakak jawaban yang benar adalah A. Memecahkan piring Maaf, aku tidak sengaja merusak mainanmu aku akan menggantinya dengan yang baru Hal yang terkandung dalam ungkapan permintaan maaf tersebut adalah A. Menawarkan ganti rugi B. Ekspresi empati C. Mengaku salah Jawaban yang benar adalah A. Menawarkan ganti rugi Perhatikan gambar berikut Kemudian kerjakan soal nomor 4 sampai dengan 7 Kesalahan yang dilakukan Titus pada gambar adalah A. Membuang kulit pisang sembarangan B. Menolong mai yang terjatuh C. Mengejek made yang terjatuh Jawaban yang benar adalah A. Membuang kulit pisang sembarangan Tindakan yang Titus lakukan di akhir gambar berseri tersebut adalah A. Meminta maaf kepada Made B. Meminta maaf kepada Fatima C. Menyuruh Fatima meminta maaf kepada Made Jawaban yang benar adalah A. Meminta maaf kepada Made Kalimat yang tepat diucapkan Titus di akhir gambar berseri tersebut adalah A. Maaf Made Fatima yang menyuruhku membuang kulit pisang di jalan B. Maaf Made Aku salah karena membuang kulit pisang sembarangan sehingga kamu terpeleset Reaksi Made di akhir gambar berseri tersebut adalah A. Memarahi Titus B. Menasehati Fatima C. Memaafkan Titus Jawaban yang benar adalah C. Memaafkan Titus Bacalah puisi berikut kemudian kerjakan soal nomor 8 sampai dengan 10 Matahari telah terbenam Langit biru lepas tertawa Pagi ini matahari cerah merona Indah cahaya membuka jendela Pagi berseri muka ini Menyambut matahari pagi Dengan kesegaran jasmani dan indahnya hati Ku semangat sekolah lagi Judul yang tepat untuk puisi tersebut adalah A. Matahari bersinar B. Pagi yang indah C. Keceriaan anak Jawaban yang benar adalah B. Pagi yang indah Isi puisi tersebut adalah Tentang A. Suasana belajar di sekolah B. Suasana pagi hari yang indah C. Suasana alam di pedesaan Jawaban yang benar adalah B. Suasana pagi hari yang indah Arti dari kata merona pada puisi tersebut adalah A. Mengeluarkan warna B. Teduh C. Merah muda Jawaban yang benar adalah A. Mengeluarkan warna Isilah titik-titik di bawah ini Dengan jawaban yang tepat Permintaan maaf Diucapkan ketika kita Jawabannya adalah Berbuat salah Perhatikan gambar berikut Kemudian kerjakan soal nomor 2 Sampai dengan 4 Kesalahan yang dilakukan Anton Pada gambar di atas adalah Membuat titus terjatuh saat bermain bola Tindakan yang dilakukan Anton setelahnya adalah Menolong titus bangun Reaksi yang ditunjukkan titus pada akhir gambar berseri di atas adalah Memaafkan Anton Baik dalam puisi terdiri atas sejumlah Jawabannya adalah Baris kalimat Terima kasih telah menonton!